Halo adik-adik ketemu lagi bersama Katian di channel kesayangan kalian yaitu Nah adik-adik dan teman-teman semua ketemu lagi bersama Katian ya Nah kali ini agak berbeda suasananya kok hitam putih seperti ini ya Kita kasih warna dulu yuk yuk sama-sama kita hitung 1-3 Satu dua tiga Keren kan Nah adik-adik kali ini Katian ada kedatangan ini dia kelihatan gak Dari atas juga ada kameranya Katian cek dulu Nah ada tiga barang tiga box Sini Katian mundurin sedikit ya biar kelihatan box-boxnya Oke kelihatan gak ini Nah ini dia boxnya ada tiga barang ya Yang pertama itu toolbox peralatan untuk mewarnai Mungkin kalian sudah pernah lihat yang tahun kemarin Nah ini Katian kedatangan lagi Tapi toolboxnya ini lebih besar Kita lihat dulu ya Ini Katian pindahin dulu sebentar Oke Ya bagaimana teman-teman kelihatan Oke Ini ada toolbox yang pertama yang kecil dulu Nah kalau teman-teman lihat dari atas Toolboxnya ini kecil ya Gak terlalu apa namanya Tidak terlalu besar Ini perbandingannya Ini yang besar dan ini yang kecil Nah tuh kalian bisa Bandingkan sendiri Toolboxnya Yang besar dan yang kecil Ya ini yang besar dan yang kecil Dan dari segi tempat penimpanannya Juga lebih banyak yang besar pastinya Nah kita unboxing dulu yang kecil Kita buka Disini panjangnya kurang lebih sekitar 30 Oh gak nyampe sih Sekitar 25 cm Nah seperti ini teman-teman Bagian kotaknya Jadi ini sekat-sekatnya bisa dicopot Tuh ya Tapi kalau yang bagian panjang ini Gak bisa ini udah permanen Jadi ini Apa namanya Sekat-sekatnya hanya yang pinggir-pinggirnya aja Yang kotak-kotak seperti ini Nah ini dia Nah ini bagian yang kecil Dan yang kalau yang kecil ini Bisa muat banyak sih Ada kuas Penghapus Alat kerik Dan Spidol-spidol juga bisa masuk Cuman kendalanya Kalau kuas yang bambu Seperti Mana ya Nah Kuas-kuas yang bambu Seperti ini Ini agak susah Masuknya Karena Tidak terlalu Pas banget ya Kalau ukuran yang ini Mungkin bisa Tapi jadinya Gak terlalu muat banyak Kalau diisi yang lain ya Oke Udah cukup ya Ini toolboxnya Yang kecil Lalu kita coba Buka toolbox Yang besar Oke ini kita singkirin dulu Untuk harganya Dan Kalau yang mau order Teman-teman bisa langsung Klik Yang keluar disini Nomornya ya Nanti Gantian bales Dan ini yang Toolbox yang besar Nah Kalian bisa lihat Oke Dan kotak-kotaknya juga Perbandingannya Jauh banget ya Nah tuh Jauh sekali Coba kita lihat Dari atas Apakah kameranya Sudah kelihatan Oke Ini yang besar Bedanya Kalau yang besar Kalau yang besar ini Muatnya lebih banyak Tapi mungkin Kalau dimasukin ke dalam tas Akan makan banyak tempat ya Oke Kita buka Teret Nah ini Enaknya Yang bagian kotak-kotak ini Bisa dicabut Teman-teman Tuh Bisa dicabut Ya Dan juga Bagian sampingnya Bisa dicabut juga Nah Enaknya Jadi bisa Kalian atur Sekat-sekatnya Bisa Muat banyak Ikatkan pasang lagi ya Harganya juga Beda sedikit Dari harga yang Kecil Jadi Tergantung kalian Mau Yang Gede Atau yang kecil Boxnya Kalau Kak Tian sih Mungkin Akan upgrade Ke yang lebih besar ya Karena Peralatan Kak Tian Agak banyak Nambah-nambah Terus Jadinya Perlu tempat Yang lebih Besar Nah Teman-teman Dan adik semua Ini Akan Kak Tian Isi barang-barang Terutama Alat-alat Mewarnain ya Jadi Kalian bisa lihat Barang-barang Apa saja Yang bisa masuk Ke bagian Toolbox ini Oke Let's go Kita Isi barang-barangnya Dengan alat Mewarnai Yuk Oke Teman-teman Dan adik-adik semua Ini Kak Tian Coba Apa namanya Sudah Masukin Alat-alatnya ya Sebentar Oh ini dia Sebentar ya Teman-teman Nah Wow Mereka banyak Oke Cek Cek Satu Dua Cek Cek Satu Dua Tiga Nah Teman-teman Ini Kak Tian Sudah Coba masukin Alat-alat Yang Kak Tian Sering pakai Disini Bahkan Masih Bisa Banyak muat lagi Cuman Ini yang penting Penting aja Yang Kak Tian Masukin Kita coba Bongkar Kita lihat Apa aja Yang bisa masuk Di Toolbox Yang besar Ini Yuk Kita buka dulu Nah Oke Udah pas Di tengah Nah Teman-teman Disini Kak Tian Mulai buka Dari yang Pinggir dulu ya Disini Kak Tian Punya Glitter Biasanya Glitter Ini Kak Tian Pakai Untuk Pewarnaan Yang Penting-penting Aja Misalnya Biru Setelah Di Warnain Itu Biasanya Kak Tian Pakai Buat Di Air Yang Warna-warna Biru Biar Hasilnya Mengkilap Nah Ini Kak Tian Taruh Ada Glitter Seperti yang Kalian Lihat Ini Warna Hijau Biasanya Untuk Rumput Atau Warna Kuning Untuk Matahari Tapi Ini Nggak Wajib Ya Pakai Glitter Itu Tergantung Lombaknya Siapa Tau Ada Lombaknya Yang Nggak Boleh Pakai Glitter Jadi Tergantung Terus Sudah Ada Glitter Dan Ada Alat Kerik Ya Ini Alat Kerik Nya Taruh Yang Baru Nah Ini Dia Alat Kerik Lalu Bisa Juga Muat Kuas Yang Bambu Tadi Teman Teman Ya Tuh Kuas Bambunya Bisa Muat Yang Gede Lagi Terus Terus Ada Tisu Tisu Biasanya Kalau Kita Lomba Kalau Untuk Lap Ujung Kerayanya Bisa Bawa Tisu Juga Lalu Nah Ini dia Alat Alat Cetak Untuk Menggambar Beberapa Bagian Misalnya Sini Kak Tien Punya Alat Cetak Untuk Menggambar Gunung Ya Untuk Pemula Apalagi Kalau Kalian Belum Bisa Menggambar Gunung Bisa Pakai Alat Ini Sudah Ada Tutorialnya Yang Pernah Katian Kirim Tuh Bisa Muat Alat Cetak Gunung Alat Cetak Awan Ya Ini Untuk Awan Menggambar Awan Untuk Menggambar Gedung Tuh Oke Dan Untuk Menggambar Rumah Wow Keren Sekali Ya Teman Teman Ya Muat Banyak Dan Bisa Alat Cetak Untuk Membuat Gambar Tadi Ada Suara Apaan Kaget Untuk Alat Cetak Menggambar Rumput Tuh Ya Horor Ya Selagi Sendirian Oke Teman Teman Ini Dia Alat Cetak Rumput Jadi Muat Bisa Muat Muat Disini Coba Kita Ambil Yang Kecil Kalau Yang Kecil Kemarin Sebenarnya Muat Juga Teman Teman Bisa Juga Kok Tuh Nah Muat Juga Disini Ya Bisa Ternyata Cuman Kalau Yang Kuas Agak Susah Kuas Bambu Oke Setelah Itu Ada Apa Lagi Kita Bongkar Alat Cetak Rumput Kuas Dan Pastinya Disini Ada Bisa Muat Jangka Jangka Untuk Menggambar Juga Ada Empat Spidol Disini Silver Emas Putih Dan Spidol Snowman Whiteboard Nah Ini Yang Sering Katian Gunakan Spidol Spidol Ini Untuk Menghias Ada Pula Penghapus Yang Besar Lagi Dari Gribble Juga Rautan Dua Lobang Dari Gribble Juga Ini Gede Termasuk Gede Ada Kuas Pembersih Jadi Bisa Muat Dua Ada Kuas Yang Seperti Ini Kemoceng Ada Kuas Bambu Ini Biasanya Tergantung Selera Kalian Mau Yang Bentuk Seperti Apa Fungsinya Sama Terus Sudah Kosong Bagian Sini Kita Pindah Lagi Ada Rautan Lagi Dari Muppet Ini Juga Dua Lobang Tergantung Kalian Mau Pakai Yang Mana Ini Biasanya Kak Tian Gunakan Untuk Meraut Pensil Kaca Jadi Bisa Lobang Yang Kecil Bisa Juga Lobang Yang Besar Ya Muatnya Banyak Banget Ya Ini Tadi Alat Yang Buat Sekat Katanya Katanya Copot Dulu Terus Apalagi Yang Muat Disini Bisa Juga Muat Ada Ini dia Brush pen Atau Kuas Kuas Untuk Cet Air Bisa Atau Cet Akrilik Jadi Tinggal Pencet Nanti Airnya Terhisap Disini Ini Kuasnya Sangat Berfungsi Sekali Buat Kalian Yang Sering Pakai Cet Air Atau Cet Akrilik Oke Terus Ada Juga Ini Dia Nah Pen Pencil Kaca Sini Pencil Kacanya Yang Sering Katanya Pakai Ada Lima Biasanya Katanya Pakai Itu Warna Hitam Untuk Menebalkan Garis Pinggir Sengaja Katanya Bawa Dua Untuk Cadangan Ya Siapa Tau Patah Jadi Ada Dua Sisanya Ada Kuning Biru Merah Dan Hijau Warna Warna Yang Sering Dipakai Oke Udah Semua Terus Ada Lagi Pensil Untuk Menggambar Ya Masih Bisa Muat Banyak Pensil Terserah Dan Ada Juga Pensil Ini Pensil Yang 2B Untuk Menggambar Dan Ini Pensil 8B Biasanya Biasanya Untuk Membuat Garis Outline Yang Di Bagian Pinggir Gambar Atau Juga Dipakai Buat Mengarsir Juga Bisa Jarang Tapi Ya Katanya Gunakan Oke Teman Teman Dan Adik Semua Itu Tadi Alat Alat Yang Bisa Masuk Kedalam Box Ini Yang Jumbo Jadi Menurut Kalian Bagaimana Ini Juga Masih Bisa Teman Teman Ya Kak Tian Masukkan Rayon Misalnya Ini Dong A Kita Taruh Disini Masih Muat Atau Kita Mau Ambil Beberapa Saja Warna Warna Yang Penting Kita Masukkan Disini Juga Masih Bisa Muat Keren Sekali Ya Nah Teman Dan Adik Semua Itulah Tadi Unboxing Singkat Dan Review Toolbox Peralatan Untuk Menaruh Peralatan Alat Alat Warna Yang Versi Jumbo Dan Versi Small Tadi Kalian Udah Pernah Lihat Yang Tahun Lalu Untuk Harganya Langsung Aja Kalian Kepoin Di Nomor Ini Oke Teman Teman Sekian Dulu Jangan Sampai Kehabisan Kalian Bisa Langsung Order Di Kak Tian Atau Langsung Aja Hubungi Nomor Ini Dan Kak Tian Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Kak Tian Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Share Video Ini Ke Teman Kalian Oke Adik Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Sari Sari Sari